Puji Tuhan selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita akan belajar kembali teologi sistematika Sebelum kita belajar mari kita bersatu dalam doa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari yang baru Untuk anugerahmu yang begitu besar buat kami Tuhan Kembali kami boleh menikmati Tuhan Yesus hari ini Tuhan Tuhan Yesus kembali kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tanganmu Karena kami sungguh yakin dan percaya hanya di dalam engkau Tuhan Yesus damai sejahtera mu sukacita mu boleh kami nikmati Terima kasih Tuhan Terima kasih salah dosa kami Perkataan pikiran perbuatan kami Tuhan ampuni Ajarkan kami terus untuk meresponi dengan benar jaminan pengampunan yang kau berikan buat kami Karya salib mu yang begitu besar engkau nyatakan buat hidup kami Tuhan Engkau tebus salah dosa kami Engkau ambil kami dari budak dosa Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anakmu Untuk menjadi umat-umat pilihanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Kembali saat pagi hari yang indah ini kami memohon Tuhan untuk kami kembali belajar lagi kebenaran firman mu Biar firman yang kami dengar kami baca saat pagi hari ini Kami boleh mengerti dan kami boleh memahami Terlebih kami boleh membuahi dalam kehidupan kami Kami boleh saksikan buat orang lain bahwa engkau luar biasa buat hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Oh Tuhan untuk semangat yang baru kekuatan yang baru untuk kami kembali belajar firman mu Kami serahkan hambamu ya Tuhan Yesus Berkati kami sungguh percaya urapan mu hikmat mu terus melingkupi hambamu Biar Tuhan Yesus apa yang hambamu sudah baca pelajari itu semua daripadamu Hingga diperkatakan boleh menjadi kekuatan buat kami semua Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami mulai pembelajaran pagi ini Dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan kita bersyukur buat menugrah Tuhan Kita kembali belajar firman Tuhan Kembali kita belajar doktrin roh kudus Kita rindu saat kita belajar tentang roh kudus Kita lebih lagi mengerti keberadaan kita jika tanpa roh kudus Dan sungguh lebih dan lebih lagi bergantung kepada karya roh kudus Pada pekerjaan roh kudus Ini yang menjadi bagian kita pada saat pagi hari ini Kita mau sama-sama belajar pekerjaan roh kudus Atau kita dapat bersingkat sebagai karya roh kudus Maaf sedikit melek ini Kita masuk ke bagian pertama dari karya roh kudus Kita akan melihat 5 spek pekerjaan roh kudus Namun di bagian pertama ini Kita meng-cover pendahuluan dan pekerjaan aspek pertama Kita mulai dengan pendahuluan Kita belajar pekerjaan roh kudus Supaya kita bisa lebih memahami tugas atau pekerjaan apa saja Yang Allah Bapak dan Allah Anak delegasikan secara khusus pada roh kudus Bapak dan anak delegasikan tugas khusus untuk roh kudus selesaikan di dalam dunia dan khususnya di dalam gereja Zaman gereja Zaman gereja Yaitu masa setelah Yesus Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga Jadi meski PL dan Injil mencatat pekerjaan roh kudus Namun itu tidak sebanyak apa yang dicatat oleh perjanjian baru Yaitu masa di mana Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga Setelah Yesus naik ke surga Roh kudus merupakan manifestasi utama dari God's presence Kehadiran Trinitas di antara manusia Sekali lagi setelah Yesus naik ke surga Roh kudus merupakan manifestasi utama dari God's presence Dari kehadiran Allah Trinitas di antara manusia Kita lanjutkan masih di pendahuluan Pembelajaran kita tentang karya pekerjaan roh kudus Perlu sama-sama kita ketahui bahwa Sejak awal penciptaan Allah telah memberi indikasi Bahwa tugas roh kudus adalah menyempurnakan Memelihara Memelihara Sustain Apa yang Allah Bapak telah rancangkan dan Allah Anak telah mulai Roh kudus Secara umum The big picture is Roh kudus Tugas roh kudus adalah menyempurnakan Apa yang Bapak rancangkan dan Anak mulai Ini di kisah penciptaan Sejak awal Akitab Kita baca, kita pelajari Kita lihat Sedari awal bahwa roh kudus Bertugas Menyempurnakan Demikian pula di hari Pentecostal sesuai dengan catatan Janjian baru Yaitu momen awal Penciptaan baru dalam Kristus Tadi kan penciptaan dunia dan segala isinya Di momen penciptaan baru dalam Kristus Roh kudus juga Berfungsi Bekerja Sebagai penyempurna Roh kudus juga yang Berkarya dalam memberikan Kuasa bagi gereja Kuasa yang akan membawa gereja Kepada Kesempurnaan Di awal penciptaan Juga di momen Penciptaan baru dalam Kristus Di hari raya Pentecostal Di hari ketuangan roh kudus Roh kudus pun Diperkenalkan Dengan tugas yang Serupa Menyempurnakan Menyempurnakan Apa yang telah Bapak rancangkan Dan Anak mulai Dari Big picture ini Gambaran besar ini Kita lihat bahwa Itu berarti Dalam PL PB Tidak terjadi Perubahan Pada apa yang Menjadi tugas roh kudus Jobdesnya Jobdes roh kudus Tidak mengalami perubahan Perubahan terjadi Dalam Hal Cakupan Dampak pekerjaannya Cakupan Karya roh kudus Bagaimana roh kudus Bekerja Jangkau Jangkau Manusia Itu Mengalami perubahan Antara PL dan PB Sedangkan Dalam hal Jobdesnya Itu tidak mengalami Perubahan antara PL dan PB Demikianlah Nubuat ini disampaikan Oleh Joel Kemudian pada Daripada itu Akan terjadi Bahwa aku akan mencurahkan Rohku Ke atas Semua Manusia Maka Anak-anakmu Laki-laki Dan perempuan Akan bernubuat Orang-orangmu Yang tua Akan mendapat Mimpi Terunat Terunamu Akan mendapat Penglihatan Penglihatan Juga ke atas Hamba-hambamu Laki-laki Dan perempuan Akan kucurahkan Rohku Pada hari Hari itu Sedikit kita bahas Ayat ini Di zaman Joel Hidup dan Melayani Sesungguhnya Fenomena Anak-laki-laki Bahkan mungkin Anak-anak perempuan Dipenuhkan Roh Itu Bukan Sesuatu yang Terlalu Mengagetkan Tidak terlalu Mengherankan Demikian pula Halnya dengan Orang-orang tua Dan terunat Terunat Untuk kemudian Mereka Dipenuhkan Roh Dan Bernubuat Itu bukan Sesuatu yang Terlalu Mengherankan Namun Tidak pernah Terbayang Bagi orang-orang Sezaman Joel Untuk Mendapati Banyak Budak Dipenuhkan Roh Kudus Dan kemudian Bernubuat Ini Tidak Pernah Terbayangkan Di zaman Joel Namun Joel Di bawah Ilham Roh Kudus Menubuatkan Akan Suatu Masa Dimana Roh Kudus Memenuhi Bahkan Budak 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 Saat itu Mewakili Orang-orang Asing Orang-orang Non Yahudi Di luar Israel Orang-orang Yang sama Sekali Tidak Berhat Terima Berkat Abraham Jadi lewat ini kita Dapati Lewat Ayat Lewat Nubuatan Ini Kita Yakini Kita Lihat Bahwa Bagaimana Roh Kudus Itu Bagaimana Roh Kudus Bekerja Itu Tetap Sama Namun Jangkauan Cakupan Pekerjaannya Itu Yang Begitu Meluas Karena Kamu Semua Yang Dibapis Dalam Kristus Telah Mengenakan Kristus Dalam Hal Ini Tidak Ada Orang Yahudi Atau Orang Yunani Orang Yunani Saat YOL Hidup Ini Tidak Mungkin Orang Yunani Terima Berkat Abraham Kepenuhan Roh Kudus Perkenanan Ilahi Tidak Mungkin Apalagi Saat Bicara Tentang Hamba Buddha Namun Di Dalam Kristus Tidak Ada Orang Yahudi Atau Yunani Tidak Ada Hamba Orang Merdeka Tidak Ada Laki Atau Perempuan Karena Kamu Semua Adalah Satu Di Dalam Kristus Yesus Dan Jikalau Kamu Adalah Milik Kristus Maka Kamu Juga Ada Keturunan Abraham Dan Menerima Janji Allah Janji Allah Tentu Paling Utama Adalah Kehadirannya Secara Luar Biasa Dalam Hidup Seseorang Kita Sama Sama Belajar Terus Baik PL Maupun PB Janji Utama Bagi Keturunan Abraham Itu Bukan Janji Secara Jasmani Semata Memang Allah Memberkati Bangsa Ini Secara Luar Biasa Dalam Hal Jasmani Tapi Kita Tahu Bersama Kita Belajar Kita Tahu Kita Yakini Bersama Puncak Berkat Abraham Adalah Hadiran Allah Dalam Hidup Seseorang Berkat Berkat Rohani Berkat Berkat Sorgawi Yang Bapak Alah Bapak Turunkan Dalam Hidup Bangsanya Sekali lagi Di zaman Yohel Nggak pernah Terbayangkan Orang Asing Dipenuhkan Roh Kudus Mengalami Kepenuhan Roh Kudus Nggak pernah Terbayangkan Budak Laki-laki Apalagi Budak Perempuan Dipenuhkan Roh Kudus Ini Menandai Betapa Luasnya Jangkauan Pekerjaan Roh Kudus Di zaman Setelah Yesus Kristus Mati Bangkit Dan Naik Ke Surga Haleluya 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 Yang menjadi Contoh Nyata Ada di Kisah Para Rasul Pasal 10 Yaitu Kisah Bagaimana Cornelius Orang Asing Terima Berkat Abraham Menerima Puncak Dari Berkat Abraham Yaitu Kepenuhan Roh Kudus Bagi Banyak Orang Israel Bukan Hanya Di zaman Yowel Sampai Di zaman Cornelius Hidup Cornelius Nggak Pantas Diberkati Oleh Roh Kudus Ia Harus Disunat Dulu Ia Harus Lewat Ritual 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 Tertentu Baru Berhak Terima Berkat Abraham Kalau kita Kaitkan Sedikit Dengan Isu Kita Masing-masing Betapa Manusia Itu Yang Khususnya Hidup Di Pemikiran Kuno Itu Sangat Mendewakan Sukunya Terlalu Banyak Kasus Menjadi Bukti Bahwa Saat Orang Di Luar Sukunya Itu Akan Nggak Dianggap Nggak Di Nggak Memperoleh Penghargaan Sewajarnya Pekerjaan roh kudus di PL, di PB, sama, bahkan dalam hal kualitas, sama, tetapi cakupannya. Dalam hal kuantitas, dalam hal eskalasi intensitas, kita baru bisa bicara tentang perubahan, sesuatu yang menuju kepada kesempurnaan. Kita mau terus belajar dan belajar, sehingga kita dapat melihat pekerjaan roh kudus secara lebih clear, lebih jelas, kita dapat lebih lagi mempercayakan hidup kita untuk diproses dan diproses oleh roh kudus. Puji Tuhan. Sekali lagi, terjadi perubahan cakupan pekerjaan. Dari roh kudus saat kita membandingkan PL dan PB, sedangkan mengenai jenis pekerjaan, jobdes, roh kudus, bahkan kualitas dari pekerjaannya tidak mengalami perubahan. Tidak berarti daud di PL itu menerima kualitas KW, kita pastikan ada tanda kutip, dari roh kudus. Oh enggak, kualitas sepenuh, kualitas asli dari pekerjaan roh kudus itu pun bagi daud di PL. Hanya cakupannya itu mengalami perubahan luar biasa. Puji Tuhan. Masih di pendahuluan, sedikit lagi kita masuk ke poin. Masih di gambaran umum atau gambaran besar, big picture dari pekerjaan roh kudus. Baik PL maupun PB menyatakan bahwa kehadiran roh kudus akan disertai dengan kelimpahan berkat ilahi. Dan bahwa kepergiannya is departure, kepergiannya, minggatnya, kalau kita mau pakai bahasa kita, minggatnya roh kudus menandai berhentinya perkenanan dan berkat Allah. Kita lihat ayatnya. Sebab purimu sudah ditinggalkan, keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian, bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Gambaran dari suatu yang hancur lebur, lulu lantak, menjadi sama rata dengan tanah. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang-binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padanggurung keadaan tanpa harapan akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padanggurung selalu akan berlaku keadilan. Di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan kenteraman untuk selama-lamanya. Ini saat roh kudus hadir. Ini ayat menjelaskan saat roh kudus minggat. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan roh kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka. Ia sendiri berperang melawan mereka. Sebelum masuk ke poin, saya ingin beri gambaran sedikit untuk menjelaskan poin-poin kita tentang pekerjaan roh kudus. Kita gambarkan sebuah ruangan dan di situ roh kudus hadir. Dan kita hadir. Saat kita bersama roh kudus hadir di sebuah ruangan, maka roh kudus tidak mungkin diam saja. Roh kudus pasti berkarya, bekerja. Tidak mungkin ia stand by saat ia hadir. Ia pasti mengerjakan karya-karya ilahi yang menghadirkan kelimpahan dari segala perkara-perkara sorgawi. Roh kudus hadir tidak mungkin ia diam. Bisa kita bandingkan dengan suami istri yang sedang konflik berkepanjangan. Mereka berdua mungkin satu rumah, satu kamar, bahkan satu ranjang. Tetapi, dua-duanya diam-diaman. Keduanya tidak saling memberi keuntungan apa-apa bagi pasangannya. Roh kudus tidak mungkin seperti itu. Saat ia hadir, ia bekerja mengerjakan karya-karya ilahi. Ini intro kita masuk kepada poin-poin dari pekerjaan roh kudus bagi kita. Di tengah dunia, khususnya di dalam gereja. Berkaitan dengan karya roh kudus. Bagaimana ia membuktikan kehadiran dan perkenanan Allah. Dan bagaimana ia memberkati umatnya, maka pekerjaan roh kudus dapat dibagi ke dalam lima aspek. Sungguh kita diyakinkan saat ia hadir dalam hidup kita. Ia sungguh rindu mengerjakan hal-hal luar biasa dalam hidup kita. Karena itu saat kita terus menolak, atau istilah lain kita memadamkan roh, maka ada satu titik di mana kita masuk ke dosa menghujat roh kudus. Momen di mana roh kudus menjadi musuh kita. Roh kudus berperang melawan kita. Sebaliknya, saat kita mau terbuka terhadap pekerjaan roh kudus, bahkan mungkin kita masih jatuh bangun, terlalu sering jatuh bangun, tapi kita mau benar-benar tahu pekerjaan roh kudus, dan lebih lagi bergantung pada pekerjaan roh kudus, saya percaya roh kudus dengan sabarnya akan terus bekerja. Dengan kelembutannya, dia akan terus bekerja dalam hati pikiran kita. Dia akan menghadirkan perkara-perkara sorgawi, kelimpahan berkat-berkat sorgawi. Puji Tuhan. Kita akan lihat lima aspek. Puji Tuhan. Roh kudus memampukan, roh kudus menyucikan, roh kudus menyingkapkan, roh kudus mempersatukan, roh kudus menanggapi. Saya ambil ini dari bukunya Wayne Grudem. Puji Tuhan. Memampukan, menyucikan, menyingkapkan, mempersatukan, menanggapi. Sedikit tentang menanggapi, roh kudus itu bekerja juga secara interaktif dengan umatnya. Saat ia menyatakan karyanya dan kita menolak beberapa kali, maka bukti kehadiran perkenanan Allah itu kan ditarik sedikit. Kita rasa gelisah, tidak damai. kita tarik sedikit oleh roh kudus. Dengan harapan kita segera sadar, di tuntun oleh rasa bersalah, kita segera minta ampun pada roh kudus. Kembali nyatakan ketergantungan kita pada roh kudus. Aku bergantung padamu roh kudus dan dia akan kembali lagi menyatakan bukti-bukti yang lebih dasyat tentang kehadiran dan pekerjaan perkenanan Allah. Itu di poin kelima. Kita masuk di pagi hari ini. Kita akan melihat satu poin, yaitu poin bagaimana karya roh kudus memberi kemampuan empowerment bagi orang percaya. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus yang oleh karyanya memberikan roh kudus bagi kita dan roh kudus memampukan kita mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Pertama, roh kudus memberikan hidup. Puji Tuhan. Kita mencatat baik saat penciptaan bumi dan segala isinya, maupun saat penciptaan manusia baru. Sudah tersinggung di awal tadi, baik di kitab perjadian, juga di kisah para rasul. Roh kudus memberi hidup. Puji Tuhan. Kita lihat ayatnya, jikalau ia menarik kembali rohnya, mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Kita lihat di sini tentang anugerah umum. Roh kudus yang memberi hidup memberi nafas saat penciptaan bumi dan segala isinya. Anugerah umum roh kudus memberi nafas kita lihat berdasarkan ayat ini, dia memberi nafas kepada semua manusia, baik yang percaya pada kristus maupun yang tidak. Baik yang karena cinta pada kristus belajar dan belajar terus untuk semakin taat pada firmannya. Maupun kepada orang yang secara terang-terangan secara vulgar menyakiti hati Allah. Ini anugerah umum. Tetap ada nafas di hidung mereka. berikutnya, ini anugerah khusus roh kudus memberi nafas rohani. Puji Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh kudus memberi hidup kepada setiap manusia baru di dalam Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian, lanjutnya kita lihat, dalam hal memberi kehidupan, roh kudus pun yang membuat Maria mengandung. Dan nanti setelah segala sesuatu ini berakhir, roh kudus yang memberi kita tubuh kebangkitan. Ini adalah fakta-fakta mengenai kelahiran Yesus Kristus. Maria, ibunya, bertunangan dengan Yesus. Namun, ketika ia masih gadis, ia mengandung oleh karena roh kudus. Puji Tuhan, roh kudus memberi nafas, roh kudus memberi kehidupan. Haleluya. Ini di poin, saya katakan saja poin A dari roh kudus memampukan, roh kudus memberi kemampuan. Puji Tuhan. Di poin B, Oh maaf, masih satu ayat lagi tentang tubuh kebangkitan. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka iya, roh kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. termasuk pada poin kedua, poin B, masih dicakupan aspek roh kudus memberi kemampuan, roh kudus memampukan pekerjaan roh kudus dalam memampukan manusia, memampukan orang-orang percaya. Kedua, ia memberi kuasa untuk melayani. Puji Tuhan. Di PL, roh kudus memampukan para nabi, hakim, raja, imam, serta para pelayan, pilihan Allah, untuk menyelesaikan pelayanan mereka kepada Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat beberapa contoh, tentu tidak bisa semua, nabi, hakim, terlalu banyak tentu, raja, imam, kita lihat hanya beberapa contoh. Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam tugasnya sebagai suksesor mengganti Musa Kudus memampukan, memberi kemampuan kepada Yosua. Sehingga Yosua memiliki kapabilitas untuk memimpin bangsa yang begitu besar. Sedemikian, sehingga bangsa yang demikian besar itu mendengar perkataan Yosua. Begitu besar bangsa ini dengar perkataan satu orang ini. Yosua namanya. Itu karya roh kudus. Itu pekerjaan roh kudus. Puji Tuhan. Selanjutnya seorang hakim bernama Gideon. Berlaku itu roh Tuhan menguasai Gideon ditiup nasang kakala dan orang-orang abieser dikerahkan untuk mengikuti dia. Roh Tuhan memperlengkapi memampukan Gideon untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim. Selanjutnya, dia pun memberi kemampuan kepada pelayan pilihan Allah. Ini contohnya Bela BHLL ingat saya namanya. Saya lupa catat namanya. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah dengan keahlian pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. seorang pelayan pilihan diberi oleh roh Allah keahlian pengertian pengetahuan untuk mengerjakan isi baik suci. Barang-barang baik suci yang sangat indah-indah itu kerjakan oleh seorang pilihan Allah yang dimampukan oleh roh kudus puji Tuhan. Ia pun diberi kemampuan petugas-petugas ini diberi kemampuan untuk mengajar bukan hanya dia mampu dengan segala ukiran-ukirannya membuat perkakas-perkakas yang begitu indah untuk dimasukkan ke dalam baik suci mereka pun diberi kemampuan semikian rupa untuk mengajar orang-orang sehingga orang-orang ini pun bisa mengerjakan membantu mendukung dalam ukiran-ukiran dalam hal-hal yang mungkin jadi bagian masing-masing dalam memanage itu pun diberikan roh kudus secara luar biasa puji Tuhan puji Tuhan betapa luar biasa aspek pekerjaan roh kudus bagi kita sudah diperlihatkan di PL perjanjian lama sudah diperlihatkan tentu itu akan mengalami eskalasi intensitas akan terus bertambah bagi kita umat perjanjian baru puji Tuhan kita pun akan diberi kemampuan kemampuan khusus untuk mengerjakan hal-hal yang spesifik hal-hal yang khusus yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dan kita pun diberi kemampuan untuk mendelegasikan dengan management yang terbaik pada orang-orang atau bawahan kita untuk benar-benar mendukung secara tim apa yang menjadi tugas kita 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 tidak bekerja sebagai one man show semua kita kerjakan oh no kita diberi kemampuan untuk memanage orang-orang yang mendukung kita secara benar-benar teratur benar-benar maksimal efektif untuk mengerjakan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Allah puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan kemudian di PB roh kudus yang pertama-tama tentu memberi kemampuan kepada Yesus secara tidak terbatas seluruh kepenuhan roh kudus berkarya di dalam Kristus memberi kuasa yang tak terbatas kepada Yesus untuk berkotbah mengajar mengadakan mujizat mengusir setan berkata-kata hikmat dan lain-lain sebagainya membedakan roh kalau kita bandingkan sandingkan dengan 1 Perintus 12 segala kepenuhan roh bekerja berkarya di dalam Kristus 3 34 35 Allah mengutusnya dan ia menyampaikan kepada setiap orang tentang apa yang Allah katakan Allah memberikan roh yang tidak terbatas padanya Bapak mengasih anak dan Bapak memberikan segala kuasa kepadanya puji Tuhan puji Tuhan masih di PB roh kudus juga memampukan para murid haleluya 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 menyelesaikan berbagai macam pelayanan mereka melakukan mujizat mereka tetap berani memberitakan injil meski harus hadapi aniaya tak kagum akan pekerjaan roh kudus betapa berkesinambungannya beliau bekerja bagi kita bagi gerejanya haleluya haleluya kita lihat contohnya seorang yang bernama Stefanus usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus orang yang penuh iman penuh roh kudus dan Filipus Prokorus Nicanor Timon Permenas Niklaus seorang penganut agama yang berdiri dari Antioquia dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat mujizat dan tanda tanda diantara orang banyak puji Tuhan bukan karena Stefanus tetapi karena roh yang memenuhi memampukan Stefanus sesuai dengan tentu panggilan Stefanus atau bersama tokoh ini yang kemudian dirajam dengan Paulus sebagai provokator puji Tuhan puji Tuhan tentang keberanian ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan roh kudus lalu mereka memberikan firman Allah dengan berani kita belajar lewat bagian ini saat kita gentar takut jangan kita andalkan kemampuan diri sendiri gue harus berani berani ini nekat nekatin nih bukan itu metode alkitabia yang menjadi metode alkitabia adalah kita nyatakan ketergantungan pada roh kudus kita kita menambahkan mungkin jam doa kita kita mungkin menambahkan kerendahan diri kita di kaki Allah di kaki kristus sang pembaptis dengan roh sampai titik dimana benar-benar kita bergantung pada roh kudus roh kudus penuhi kita dan di dalam kepenuhan itu ada keberanian bukan nekat-nekatan buatan manusia berani-beranian buatan kita manusia kita bandingkan dengan kemarin kita harus selasa belajar tentang huru hara di efek kalau paulus nekat-nekatan berani-beranian sistemnya saat ditahan oleh murid-murid ini agar tidak terjun ke huru hara dia akan terjun ke huru hara dia bukan pelayan yang model nekat-nekatan berani-beranian bukan saat roh kudus bekerja dia jadi pribadi yang berani puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan roh kudus juga yang berperan memenangkan jiwa-jiwa bagi kristus melalui pemberitaan injil bukan karena kita bukan karena fasilidah kita bukan karena sistematisnya kita menyampaikan kebenaran firman bukan tetapi karena roh kudus yang menjangkau jiwa memeluk jiwa-jiwa membawa kepada kristus ia terus juga berbicara berkarya lebih lanjut dalam hati pikiran manusia melalui pembacaan dan pembelajaran kitab sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun dimana nenek moyangu mencobai aku dengan jalan menguji aku sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya sampai detik dimana dikatakan hari ini itu roh kudus berarti gak berhenti bekerja bagi kita saat kita masih bisa bangun di pagi hari saat orang yang kita doakan masih bisa bangun di pagi hari berarti masih merupakan momen-momen dimana roh kudus akan terus berkarya dalam hidup kita dalam hidup orang yang kita doakan agar selamat masih ada kesempatan Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus tolong roh kudus terus berkarya berkesinambungan terus menerus dalam hati pikiran manusia puji Tuhan puji Tuhan kemudian roh kudus memberikan karunia karunia rohani bagi orang percaya untuk dapat melakukan tugas-tugas pelayanan yang Allah percayakan ia membuktikan kehadiran Allah perkenanan Allah di dalam gereja melalui manifestasi manifestasi karunia roh kudus puji Tuhan semuanya dikerjakan oleh roh Allah roh kudus dia juga yang menentukan kemampuan mana yang diberikan kepada setiap orang puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan kita mau tutup dengan poin ini untuk menjaga umat Allah dari kesesatan dan menghantar gereja masuk ke dalam kesempurnaan pelayanan roh kudus mengarungiakan kemampuan membedakan macam-macam roh puji Tuhan jadi betapa lengkapnya pekerjaan roh kudus memampukan kita menyelesaikan pelayanan pelayanan kita masing masing betapa lengkapnya menyeluruhnya komprehensifnya ya bukan hanya detail tapi komprehensif semua di cover sama roh kudus haleluya 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 puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan kepada yang seorang kekudus memberikan kuasa mengadakan mujizat kepada yang lain karunia penubuat kepada yang lain roh kudus memberikan karunia untuk membedakan bermacam macam roh ini kan menjadi impian kita sama-sama roh kudus lebih lagi menyatakan kehadiran Allah roh kudus lebih lagi menyatakan manifestasi manifestasi karunia karunianya sehingga kita sama-sama masuk dan masuk kepada sempurnaan pelayanan kita masih jauh kita sadari itu tetapi biarlah pembelajaran ini membangkitkan ketergantungan kita oleh karena kita terpesona betapa luar biasa pekerjaan roh kudus dan ia mampu lakukan dalam hidup kita baik secara pribadi juga dalam komunitas dalam persekutuan kita puji Tuhan saya ingin tutup sedikit dengan kita membandingkan kita bercermin dengan banyaknya kasus kegagalan moral dari para pimpinan gereja kita dapati khususnya di Amerika Serikat pimpinan gereja bisa bernubuat tetapi pada saat yang sama terus di dalam dosa sesuatu yang bisa di handle seawal mungkin saat karunia membedakan roh itu benar-benar bekerja di tengah tengah gereja sesuatu yang miris kalau kita lihat sama-sama nubuat jalan terus ada kasus dimana seorang pundeta melecekan perempuan jalan terus sama-sama dan itu terjadi bertahun-tahun baru terbongkar ke publik setelah bertahun-tahun terbayangkan jika karunia ini benar-benar kembali ke gereja tahun-tahun itu bisa dikat banyaknya orang yang terpengaruh banyaknya korban-korban pelecehan bisa dikat sejak awal dikat masa iya roh kudus bekerja dalam hidup seseorang tetapi tidak memurnikan tidak menyucikan orang tersebut masa iya kasus yang tadi saya sebut lebih baik tidak sebutkan nama tentang seorang pendeta yang memimpin ribuan jemaat kemudian ada yang membela Daud pun berdosa kok Daud pun berzina kok saya kembali kepada contoh kita ini jika karunia membedakan bermacam-macam roh itu benar-benar nyata di dalam gereja fenomena semacam ini itu akan sangat jarang tetapi kita lihat lewat medsos kita diperhadapkan dengan sebuah fakta itu menjamur khususnya di negara-negara yang tentu lebih bebas menjamur kasus-kasus semacam ini membuat dia selingkuh jalan terus melesihkan perempuan jalan terus Tuhan Yesus tolong kita semua lewat pembelajaran kita pada saat pagi hari ini kita benar-benar disadarkan betapa perlunya pekerjaan roh kudus untuk membawa kita kepada kesempurnaan pelayanan sehingga sungguh gereja tidak terus-menerus dipermalukan di hadapan dunia betapa kita bergantung butuh banget pekerjaan kekudus baiklah hidup kita pribadi maupun secara komunitas selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita puji Tuhan puji Tuhan niat ada yang mau menambahkan atau ditanyakan boleh pembelajaran kita pagi ini ya belum gak ada hari ini udah jelas banget makasih oke kita tutup pembelajaran pagi kita ini nanti niar yang berdoa ya niar mari kita berdoa bapak yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur Bapak karena di pagi ini kami boleh diingatkan kembali akan kuasa cinta dari ala roh kudus ya Tuhan kami sungguh bersyukur memiliki roh kudus dalam hidup kami yang menuntun kami memimpin kami membawa kami kepada kebenaran ya Bapak Tuhan kiranya dalam pembelajaran pagi hari ini kami boleh diingatkan untuk terus bersandar ya Tuhan kepada rohmu ya Bapak tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri tidak menolak ya Tuhan Yesus jamahan-jamahan daripada rohmu ya Bapak kami terus berterima kasih karena rohmu yang terus memampukan kami dalam setiap perkara dalam hidup kami terlebih dalam perjalanan kami mengiring Engkau ya Bapak banyak hal yang mungkin sulit buat kami Tuhan tapi kami percaya kami berserah Tuhan dan kami bersyukur karena kami terus dimampukan dan melayani Engkau ya Tuhan ya Tuhan terima kasih untuk karya indahmu terima kasih yang telah mencurahkan rohmu ketika engkau naik ke surga ya Bapak kami boleh berkecukupan dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh mendapatkan damai sejahtera ya Tuhan dalam menyeri di muka bunyi ini ya Bapak terima kasih Tuhan memberkati Ibu Semi yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus pakai terus lidah bibirnya hidupnya untuk kemuliaan namamu ya Tuhan terutama menjelang hari pencurahan roh kudus Tuhan yang terus pakai ya Tuhan Yesus apa yang menjadi isi hatimu yang menjadi keinginanmu bagi kami semua mengerti tentang pekerjaan roh kudus Tuhan dalam hidup kami Tuhan terus curahkan untuk bengsemi memberkati keluarganya juga Tuhan yang terus menopang pelayanannya agar namamu saja yang dipermuliakan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari ini kami percaya apa yang kami dengar apa yang kami pelajari terus ya Tuhan Yesus berbuah dalam hati dan kehidupan kami berdoa juga teman kami kami percaya Tuhan Yesus kita juga mendapatkan berkat yang sama baik secara offline maupun pada ibadah nanti ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan firmanmu ini ya Bapak terima kasih Tuhan kami akan tutup pelajaran pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan jam-jam kami ke depan dalam namamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin